Boboto, supporter setia Persib Bandung, dengan cerdiknya memberikan sambutan kepada sosok pelatih asal Spanyol yang kemungkinan akan menjadi bagian dari tim kebanggaan mereka. Belakangan ini, Boboto merasa tegang menanti pengumuman resmi mengenai siapa yang akan menggantikan Luis Mila sebagai pelatih kepala Persib Bandung. Selain itu, mereka juga tertarik dengan peran pelatih fisik dalam tim. Semua ini dimulai dari unggahan Levi Madinda bersama pelatih fisik Johor DT, David Agusti Martinez. Unggahan ini membuat Boboto curiga bahwa David Agusti Martinez akan menjadi pelatih fisik Persib Bandung. Kemudian, David Agusti Martinez kembali mengunggah foto bersama Levi Madinda di depan Sultan Ibrahim Stadium, Markas Johor DT, dan mengungkapkan bahwa mereka siap untuk final dengan pemain terbaik. Unggahan ini memancing banyak ucapan selamat datang dari para Boboto. Sementara itu, pelatih yang pernah menangani Man City Youth ini juga membagikan foto pesawat di Instagram story miliknya pada selasa sore. Meski foto tersebut hanya menampilkan pesawat terparkir di landasan dengan kreatifitasnya, ia menyematkan stiker pesawat yang sedang terbang. Apakah ini menjadi pertanda kedatangannya ke Persib Bandung? Kita tunggu dan saksikan bersama-sama. Semua Boboto berharap untuk adanya kabar resmi segera mengenai sosok pelatih yang akan membawa angin segar bagi tim kesayangan mereka. Persib Bandung perlu mencari momen pencerahan agar pemain dan para pendukungnya, yang disebut Boboto bisa pulih dari kekecewaan setelah mengalami hasil yang buruk dalam empat pertandingan awal. Dalam empat laga tersebut, Persib tak berhasil meraih kemenangan hanya mampu bermain imbang melawan Madura United, Arma Football Club, dan Dewa United Football Club, serta mengalami kekalahan di kandang PSM Makassar. Hasil-hasil ini menyebabkan Persib terdampar di posisi terbawah klasemen sementara Liga 1 musim 2023 hingga 2024 dan berada di zona degradasi, tepatnya di peringkat ke-16. Pelatih keeper Persib, Louisin Ho Passos, mengungkapkan bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah fokus dan menunjukkan identitas sebagai tim besar agar secara perlahan bisa bangkit dari keterpurukan yang sedang dihadapi. Kami harus benar-benar fokus karena Persib Bandung adalah tim besar. Pertama-tama, saya ingin berbicara tentang Boboto dan menyampaikan terima kasih atas dukungannya yang selalu ada. Di situasi sulit seperti ini, mereka tetap berada di samping kami. Terima kasih banyak, ucap Louisin Ho Passos. Kami juga ingin berterima kasih kepada manajemen Persib Bandung, Pak Glenn, Pak Tedi sebagai direktur, dan Pak Umuh sebagai komisaris yang selalu memberikan dukungan kepada kami. Kami harus membuktikan bahwa kami ingin meraih hasil yang baik karena Persib sangat membutuhkan hasil yang positif dan tidak bisa terus berada di posisi bawah klasemen tambahnya. Terima kasih telah menonton!